Kumpulan Motivasi-Motivasi Pilihan Terbaik dari Kevin O'Leary Inilah cara saya memikirkan uang saya, sebagai tentara, saya mengirim mereka berperang setiap hari. Saya ingin mereka mengambil tahanan dan pulang, jadi ada lebih banyak dari mereka. Saya tidak berencana memberikan kekayaan saya kepada anak-anak saya. Mereka tahu kapan pendidikan mereka selesai, saya mendorong mereka keluar dari sarang. Begitu banyak kehidupan adalah negosiasi, bahkan jika Anda tidak berbisnis, Anda memiliki kesempatan untuk berlatih di sekitar Anda. Bisnis adalah perang. Saya ingin mencuri pangsa pasar mereka. Saya ingin mereka takut pada saya dan saya ingin semua orang di tim saya berpikir kami akan menang. Bekerja 24 jam sehari tidak cukup lagi. Anda harus rela mengorbankan segalanya untuk menjadi sukses, termasuk kehidupan pribadi Anda, kehidupan keluarga Anda, mungkin lebih. Saya telah mengalami beberapa kesuksesan besar dan kegagalan besar. Saya pikir setiap pengusaha memiliki. Saya mencoba belajar dari mereka semua. Saya ingin tidur lebih kaya daripada saat saya bangun. Mengejar kekayaan adalah hal yang luar biasa, tetapi masalahnya adalah Anda harus jujur tentang hal itu, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Uang adalah militer saya, setiap dolar adalah prajurit. Saya tidak pernah mengirim uang saya ke medan perang tanpa persiapan dan pertahanan. Saya mengirimkannya untuk menaklukkan dan membawanya kembali kepada saya. Saat Anda seorang investor, Anda dapat melihat elemen kuantitatif dan kualitatif dari sebuah investasi, tetapi ada aspek ketiga, apa yang Anda rasakan di dalam hati Anda. Saya tidak keberatan dengan orang yang bodoh. Saya suka mendidik mereka sampai mereka menghasilkan uang dengan saya, jadi dengan kata lain saya dapat mencetak generasi yang lebih baik sehari saya. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru setiap harinya. Terima kasih sudah menonton!